Pendekar Sakti Suling Puala bagian 59 Penyerbuan ke Pulau Hang Hwang Tu Ketua Kui Bin Pang duduk diam di kursi, kelihatannya sedang mempertimbangkan sesuatu Sedangkan Toa Hu Ho Atiok Yam Heng memandangnya dengan hati berdebar-debar Dikarenakan menyangkut keselamatan Lim Peng Heng, Gou Wang Tiong, Lam Kiong Soatlan dan lainnya Usul Toa Hu Ho Atiok memang masuk akal, ujar Ketua Kui Bin Pang kemudian sambil manggut-manggut Itu agar mereka saling membunuh, Ketua Toa Set Kui kurang setuju Para penghuni Pulau Hang Hwang Tu berkepandayan tinggi, tentu Lim Peng Heng dan lainnya tidak akan sanggup melawan mereka Itu tidak jadi masalah, selagi Yehu Ho Atiok Wan Tiongim Yang penting mereka saling membunuh Apabila pihak Pulau Hang Hwang Tu membunuh mereka, bukankah pihak Pulau Hang Hwang Tu akan menyesal seumur hidup Betul Ketua Kui Bin Pang tertawa gelak Hahaha Itu merupakan pukulan hebat bagi para penghuni Pulau Hang Hwang Tu NGMMM Toa Set Kui Manggut-manggut Kalau begitu, siapa yang akan mengepalai mereka tanyanya Itu, sahut Ketua Kui Bin Pang setelah berpikir sejenak Akanku perintahkan 20 anggota berkepandayan tinggi untuk ikut menyerbu ke Pulau Hang Hwang Tu Bagus Toa Hu Ho Atiok Yam Heng tertawa gelak Hahaha Pulau Hang Hwang Tu pasti kacau balau ketua Ujar Toa Set Kui sungguh-sungguh Siapa yang akan memimpin mereka itu salah seorang anggota yang berkepandayan tinggi Sahut Ketua Kui Bin Pang dan menambahkan Kalian punya suatu usul mengenai itu Aku punya usul, Ketua, Ujar Toa Set Kui Apa usulmu? Beritahukanlah Ketua Kui Bin Pang memandangnya Usul yang baik dan tepat pasti ku terima Setauku, Ujar Toa Set Kui sambil memandang kedua Kepandayan mereka berdua sangat tinggi Maka bagaimana kalau mereka berdua yang memimpin penyerbuan itu-itu Ketua Kui Bin Pang menatap Toa Hu Ho Atiok Yam Heng Bagaimana menurut kalian kalau ketua perintahkan kami untuk memimpin penyerbuan itu? Tentu kami menurut Sahut Toa Hu Ho Atiok Yam Heng Baiklah, Ketua Kui Bin Pang manggut-manggut Kuperintahkan kalian berdua memimpin penyerbuan ke pulau Hang Hwang Chu Tapi, tanya Toa Hu Ho Atiok Yam Heng mendadak Apakah Lim Peng Heng dan lainnya akan menuruti perintahku? Mereka tidak akan menuruti perintah kalian berdua Sahut Ketua Kui Bin Pang dengan tertawa Hahaha, namun ada satu care untuk membuat mereka patuh kepada perintah kalian berdua Bagaimana caranya tanya Yogyam Heng? Ketua Kui Bin Pang tidak menyahut, melainkan bersiul panjang Seketika juga muncul Lim Peng Heng, Gong Han Tiong dan lainnya Mereka berbaris rapi di tengah-tengah ruangan itu Kelihatannya sedang menunggu perintah dari Ketua Kui Bin Pang Kalian semua harus patuh kepada perintah kedua orang itu Ujar Ketua Kui Bin Pang sambil menunjuk kedua Hu Ho Atiok Ya, Sahut Lim Peng Heng dan lainnya Toa Ji Ye Hu Ho Ati Ketua Kui Bin Pang memandang mereka Kalian pendengarkan suara kedua Hu Ho Atiok Itu segera memperdengarkan suara masing-masing Lim Peng Heng dan lainnya jel mendengarkan dengan penuh perhatian Lim Peng Heng Kalian semua sudah mengenali suara kedua orang itu Tanya Ketua Kui Bin Pang Kami sudah mengenali suara kedua orang itu Sahut Lim Peng Heng dan lainnya serentak Kami semua harus mematuhi perintah mereka berdua Bagus Bagus Ketua Kui Bin Pang tertawa gembira Hahaha Toa Set Kui cepat ambilkan kedok asetan warna biru ya Ketua Toa Set Kui segera melaksanakan perintah itu Tak lama ia sudah kembali dengan membawa beberapa buah kedok asetan warna biru Berikan kepada mereka perintah Ketua Kui Bin Pang Toa Set Kui langsung membagi-bagikan kedok asetan warna biru itu kepada Lim Peng Heng dan lainnya Kalian semua harus memakai kedok asetan itu seru Ketua Kui Bin Pang Lim Peng Heng dan lainnya segera memakai kedok asetan tersebut Ketua Kui Bin Pang tertawa gelap Hahaha Kini kalian semua dipanggil setan buka biru titik Ya Sahut Lim Peng Heng dan lainnya serentak Toa Hu Hoat ujar Ketua Kui Bin Pang Coba berilah mereka perintah ya Toa Hu Hoat Yoki Yam Heng mengangguk Kemudian berseru setan buka biru Cepatlah kalian duduk di lantai Lim Peng Heng dan lainnya langsung duduk di lantai Kemudian Toa Hu Hoat memberi perintah lagi Setan buka biru Kalian berdirilah Lim Peng Heng dan lainnya cepat-cepat bangkit berdiri Itu sungguh menghirangkan Ketua Kui Bin Pang Nah Kini mereka semua sudah di bawah perintah kalian berdua Besok pagi kalian berdua Dan mereka serta 20 anggota yang berkepandaian tinggi Harus berangkat ke Pulau Hang Hoang Cuyah Ketua Kedua Hu Hoat itu mengangguk Kami berdua siap berkorban demi Kui Bin Pang bagus Bagus Ketua Kui Bin Pang tertawa lertawa gelap Hahaha Hahaha. Hahaha. O-0-0-0-0. Esokan harinya, berangkatlah mereka ke Pulau Hang Hwang Tu. Yang menjadi penunjuk jalan adalah Lim Peng Heng. Enam-tujuh hari kemudian, tampak sebuah perahu layar berlabuh di pantai Pulau Hang Hwang Tu. Ternyata mereka telah tiba ke pulau tersebut. Siapa kalian mendadak terdengar suar, bentakan, yang tidak lain adalah Limen Chiu. Betapa terkejutnya Limen Chiu ketika melihat para pendatang itu memakai kedokstan. Tahulah ia bahwa mereka dari perkumpulan Kui Bin Pang H. 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 Toa Hu Ho Atyo Kiam Heng tertawa gelap. Kami kemari ingin bertemu Tocu, majikan pulau itu, kening Limen Chiu berkerut. Baiklah. Mari ikut aku Limen Chiu melesat pergi. Kedua Hu Ho Atyo dan lainnya segera mengikutinya dengan menggunakan gingkang. Berselang beberapa saat kemudian, sampailah mereka di tempat tinggal Tio Tai Seng, dan Limen Chiu segera berseru. Kui Bin Pang datang berkunjung. Belum juga suaranya sirna, munculah Tio Tai Seng, K. O. Uhun B. Jing, Kim Siao Su Seng, Sagan Sin K, Tio Chie Hiong, Lim Cheng Im, dan Tio Hang Ho A. Ha-ha-ha Tio Tai Seng tertawa gelap angin. Apa yang meniup kalian kemari? Ingin damai atau bertarung di sini kami ingin membasmi para penghuni pulau ini sahut para anggota Kui Bin Pang Serentak. Ha-ha-ha Sen Ganshin K tertawa terbahak-bahak. Sungguh kebetulan, tanganku sudah gatal sekali Toa Jehoat, ujar salah seorang anggota Cepatlah perintahkan setan muka biru menyerang mereka baik, Yokiam Heng mengangguk dan berseru Setan muka biru, cepatlah kalian bunuh mereka yang memakai kedok setan muka putih Toa Jehoat, engkau, engkau berani berhianat salah seorang anggota menudinya Ketua pasti tidak akan mengampuni kalian berdua, ucapannya terhenti Karena orang itu mulai diserang oleh salah seorang yang memakai kedok setan warna biru Di saat itu mendadak seseorang yang memakai kedok setan biru berlari ke arah Toa Jehoat sambil melepaskan kedok setan yang dipakainya Paman, cepat bantu orang-orang yang memakai kedok setan warna biru orang itu ternyata Lem Kiong Soatlan Mereka adalah kakek Ling, kakek Gou, Kam Herian dan lainnya Oh Tio Chieh Yong terkejut bukan main Sebelum ia bergerak, K.O. Uhun Bi Jin, Semi On Sin Kei, Kim Siao Su Seng dan Tio Tai Seng sudah bergerak lebih dahulu membunuh para anggota Kui Bin Pang Jangan membunuh orang yang memakai kedok setan warna kuning teriak Lem Kiong Soatlan memberitahukan Mereka berdua berpihak kepada kita dalam waktu sekejap, para anggota Kui Bin Pang itu sudah menjadi mayat Sem Gan Sin Kei tertawa terbahak-bahak Hahaha, sungguh puas hatiku pengemis bau, tanya K.O. Hun Bi Jin Engkau berhasil membunuh berapa orang empat, hai 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 K.O. Hun Bi Jin tertawa cekikikan aku berhasil membunuh lima orang Bangga ya tanya Sem Gan Sin Kei bernada jesindiran Dasar, pengemis bau, K.O. Hun Bi Jin melotot Istriku, Bisik Kim Siao Su Seng Sudahlah Jangan ribut dengan pengemis bau Sementara kedua H.O. Hun Berdiri mematung di tempat Lem Kiong Soatlan menghampiri mereka sambil tersenyum Siapa di antara kalian yang bernama Yo Kiam Heng tanya gadis itu lembut Aku, Sahut Yo Kiam Heng Saudara Yo, bolehkah engkau melepaskan kedok setan yang menyeramkan itu Tanya Lem Kiong Soatlan sambil memandangnya Boleh, perlahan-lahan Yo Kiam Heng melepaskan kedok setan yang di mukanya Haa asru Lem Kiong Soatlan tak tertahan Ternyata dia menyaksikan seraut wajah yang sangat tampan Engkau, aku Yo Kiam Heng Oh oh Lem Kiong Soatlan manggut-manggut dengan wajah kemerah-merahan Haa haa Sem Gan Sin Kei tertawa gelap Tak disangka sama sekali, engkau begitu tampan Terima kasih atas pujian Lo Kiam Heng Engkau Sem Gan Sin Kei menunjuk yang lain Cepat lepaskan kedok setan yang menjijikan itu ya Kuan Tiat Him segera melepaskan kedok setan itu Haa mulut Sem Gan Sin Kei terngangga lebar Karena Kuan Tiat Him juga seorang pemuda tampan Siapa engkau namaku Kuan Tiat Him, Lo Kiam Poe, haa haa Sem Gan Sin Kei tertawa gelap Bagus, bagus Sementara Lim Peng Heng dan lainnya terus berdiri mematung di tempat Tidak bergerak sama sekali Saudara Yo cepat perintahkan mereka melepaskan kedok setan itu Ujar Lam Kiong Soatlan sambil tersenyum Ya, Yo Kiam Heng mengangguk lalu berseru Setan muka biru, cepatlah lepaskan kedok setan kalian Lim Peng Heng dan lainnya segera melepaskan kedok masing-masing Seketika terdengari suara seruan yang tak tertahan Ayah Ayah yang berseru itu adalah Lim Cheng Im Dan langsung berlari mendekatinya Artinya, ayah akan tetapi Lim Peng Heng tetap diam dani berdiri mematung Sama sekali tidak menghiraukan Lim Cheng Im Ayah Ayah Lim Cheng Im memegang lengan Lim Peng Heng rat-rat Ayah adik Im, ujar Tio Chieh Yong Ayah terkena semacam ilmu sesat Tidak akan mengenalimu benar Yo Kiam Heng mengangguk Lo Chiam Poe itu terkena ilmu Tuhun Tai Hoat Hanya ketua yang mampu menyadarkannya Oh Tio Chieh Yong mengerutkan kening Tapi kenapa Soat Lan tidak terpengaruh oleh ilmu sesat itu Sebab aku tidak mecekokinya dengan obat penghilang kesadaran Jawab Yo Kiam Heng memberitahukan Maka ilmu sesat itu cuma beritahan sekitar 10 hari Oh Tio Chieh Yong manggut-manggut Bagaimana mereka yang dicekoki obat itu tanyanya Itu berarti Tuhun Tai Hoat akan bertahan tahunan Dan membuat mereka menjadi gila Jawab Yo Kiam Heng dan Menambahkan Namun ada satu macam ilmu yang dapat menghilangkan ilmu sesat itu Ilmu apa itu tanya Tio Chieh Yong cepat Ilmu penakluk iblis Yo Kiam Heng memberitahukan Oh Tio Chieh Yong manggut-manggut sambil tersenyum Aku memang memiliki ilmu tersebut Oh wajah Yo Kiam Heng dan Kuan Tiat Heng berseri Kalau begitu syukurlah kakak Chieh Yong Ujar Lim Cheng Im Cepatlah sadarkan mereka dengan ilmu itu baik Tio Chieh Yong manggut-manggut Karena sulingku tidak ada Maka aku akan menggunakan suara siulan untuk menyadarkan mereka Cepatlah desak Lim Cheng Im Tio Chieh Yong menarik nafas dalam-dalam Kemudian bersiulan panjang menggunakan ilmu penakluk iblis Di saat bersamaan Terdengar pula suara suling mengiring suara siulan tersebut Yang juga menggunakan ilmu penakluk iblis Lalu melayang turun seseorang yang tidak lain adalah Tio Gun Yang Hal 80-81 hilang dia Dia, Tio Gun Yang menghela nafas panjang Ketika kami pulang dari daerah Miao Kami bermalam di sebuah penginapan Apa betapa cemasnya Kaohun Bijin? Goat Miao diculik? Siapa yang menculiknya aku? Aku tidak tahu Tio Gun Yang menggelengkan kepala Aku tidur di kamar lain Goblok sekali engkau bentak Kaohun Bijin Kenapa engkau tidak tidur sekamar dengan dia? Karena engkau tidak tidur sekamar dengan dia Maka dia diculik Engkau, tenanglah, istriku ujar Kim Siao Suseng Mari kita masuk rumah dulu Setelah itu barulah kita tanyakan kepada Bon Yang Goat Miao telah diculik Bagaimana mungkin aku bisa tenang bentak Kaohun Bijin Tenang bisik Kim Siao Suseng Ayuhlah Mari kita masuk Kim Siao Suseng menariknya ke dalam Yang lain pun ikut ke dalam Setelah duduk Kaohun Bijin terus melotot ke arah Tio Gun Yang Sedangkan Lin Cheng Im segera pergi ke dapur untuk menggodok rumput tanduk naga Berselang beberapa saat kemudian Ia sudah kembali ke ruang depan dengan membawa obat yang telah dimasaknya Ia memberikan obat itu kepada Lin Peng Heng, Goh Hontiong dan lainnya Kemudian ia duduk sambil menunggu bagaimana reaksi mereka yang telah diberi minum obat tersebut Beberapa saat kemudian, mendadak Toan Beng Kiat berlari ke arah Goh Hontiong Tapi jadi semarak Hahaha Tio Taiseng tertawa gelap Ayuh, duduklah mereka segera duduk Sementara Kaohun Bijin terus memandang Tio Gun Yang Setelah mereka semua duduk, barulah ia membuka mulut Gun Yang, beritahukan bagaimana Goat Nio bisa diculik orang Setelah memperoleh rumput tanduk nada di daerah Miao Kami pulang dengan hati riang gembira Tio Gun Yang mulai menutur Kemudian kami bermalam di sebuah penginapan Mana surat itu tanya Kaohun Bijin Tio Gun Yang segera menyerahkan sepucuk surat kepada Kaohun Bijin Setelah membaca bersama Kim Siao Suseng Kaohun Bijin bertanya Engkau tahu siapa penculik itu tidak tahu Engkau memang goblok tegur Kaohun Bijin melotot Kenapa engkau berpisah kamar dengan Goat Nio aku Wajah Tio Gun Yang memerah Aku, Bijin, mereka berdua cuma merupakan sepasang kekasih Bukan sepasang suami istri Nah, bagaimana mungkin mereka tidur sekamar sahut Sam Ganshin K? Itu tidak apa-apa, ujar Kaohun Bijin lantang Yang penting tidak berbuat begitu Kalau sudah sekamar, mungkinkah mereka tidak akan kontak Tanya Sam Ganshin K sambil tertawa Kalau mau kontak, di tempat manapun bisa Sahut Kaohun Bijin Lalu menatap Tio Gun Yang seraya bertanya Kenapa engkau dan Goat Nio pergi ke daerah Nio untuk mengambil rumput tanduk naga Jadi kalian berdua sudah tahu Mereka minum lobak penghilang Kesadaran tanya Kaohun Bijin Kami sama sekali tidak tahu Itu dikarenakan Lingin menolong para ketua partai-partai besar Yang terkena pukulan yang dilancarkan Seng HW Sien Kun Tio Bun Yang memberitahukan Mereka menjadi gila Hanya dapat disembuhkan dengan rumput tanduk naga Justru aku tidak menyangka sama sekali Rumput tanduk naga itu pun dapat menyembuhkan kakek dan lainnya Seng HW Sien Kun Tio Tai Seng tampak terkejut Jadi dia telah berpihak pada Kui Bin Pang Dia Tio Bun Yang memberitahukan tentang keadaan Seng HW Sien Kun Kemudian menambahkan Namun dia telah mati di tangan Bu Cheng Sian Li dan Kam Herian Betul, sambung Kam Herian Bu Cheng Sian Li membantuku membunuh Seng HW Sien Kun Di saat itulah kakek Ling dan kakek Goong ditangkap Kui Bin Pang Oh oh Tio Tai Seng manggut-manggut Ah 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 Mendadak Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku sudah kesana kemari mencari Goat Nio Tapi tiada hasilnya Aku, aku bingung dan cemas sekali Entah dia diculik oleh siapa ketua kami yang menculiknya Sahut Yo Kiam Heng Apa seru Tio Bun Yang tak tertahan Ketua Kui Bin Pang Yang menculik Goat Nio Ya Yo Kiam Heng mengangguk Bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Tio Bun Yang tegang sambil renan lapnya Dia baik-baik saja Sahut Yo Kiam Heng memberitahukan Bahkan aku pun sempat bercakap-cakap dengan dia Yo Kiam Heng menutur mengenai ketua Kui Bin Pang Menyuruhnya membujuk gadis itu Ketua Kui Bin Pang memang sangat tertarik kepada Goat Nio Ujar Kuan Tiat Him Sebab dia berpesan kepada kami Harus baik-baik memperlakukannya Kalian tahu siapa ketua Kui Bin Pang itu Tanya Tio Tio Heng Maaf, Paman Jawab Yo Kiam Heng Kami tidak tahu Yang jelas dia semudah kami Aku pun yakin Ketua Kui Bin Pang itu punya dendam pribadi dengan Saudara Bun Yang Kuan Tiat Him memberitahukan Karena dia pernah bilang akan mencincang Saudara Bun Yang Heran Gumam Tio Bun Yang Siapa ketua Kui Bin Pang itu? Kenapa dia begitu dendam kepadaku? Siapa ketua Kui Bin Pang itu tidak perlu dibicarakan Tandas Kaohun Bijin sambil memandang Yo Kiam Heng Yang penting kalian berdua harus mengantar kami ke markas Kui Bin Pang itu Tidak bisa Yo Kiam Heng menggelengkan kepala Kenapa bentak Kaohun Bijin? Sebab di sana banyak sekali jebakan Yo Kiam Heng memberitahukan Kalau aku mengantar kalian ke sana Sama juga pergi cari mati Engkau tidak tahu jebakan-jebakan itu Tanya Kim Siao Suseng Kami semua tidak tahu Kecuali ketua sendiri Jawab Yo Kiam Heng jujur dan menambahkan Tapi kami akan berusaha menolong Nona Siang Koan A-A-A-A-Kaohun Bijin menghela nafas panjang Kiam Heng Tio Chia Hiong menatapnya seraya bertanya Sebetulnya siapa kalian berdua kakek kami adalah anggota Kui Bin Pang Kedudukan kakek kami tinggi sekali Yakni dua pelindung Jawab Yo Kiam Heng memberitahukan Kakek kami menutur tentang Kui Bin Pang kepada ayah kami Lalu ayah kami menutur kepada kami Maka kami tahu jelas mengenai Kui Bin Pang Ketika melihat kembang api aneh di angkasa Kami pun tahu bahwa itu kode dari Kui Bin Pang Untuk memanggil para anggotanya berkumpul Aku berangkat ke tempat tujuan Di tengah jalan bertemu saudara Kuan Kami bercakap-cakap Dan sejak itu kami menjadi teman baik Oh Oh Tio Chia Hiong manggut-manggut Lalu kenapa kalian berdua berhianat Karena kami tahu bahwa Kui Bin Pang itu perkumpulan jahat Lagi pula sebelum kami mencapai tempat tujuan Kami bertemu seorang tua Ujar Yo Kiam Heng Orang tua itu adalah anak ketua Kui Bin Pang Beliau menasihati kami dan lain sebagainya Setelah kami bertemu ketua Kui Bin Pang Kami pun sering memberi informasi tentang kegiatan Kui Bin Pang Kepada orang tua itu Oh Oh Tio Chia Hiong manggut-manggut lagi dan bertanya Bagaimana kepandaian ketua Kui Bin Pang sangat tinggi sekali Yo Kiam Heng memberitahukan Bahkan dia pun memiliki sebuah gentamaut Gentamaut Tio Chia Hiong mengerul, kening Ya, Yo Kiam Heng menganggut Apabil gentamaut itu dibunyikan Maka pihak lawan pasti mati Oh Tio Chia Hiong mengerutkan kening lagi Namun kemudian manggut-manggut Kini para anggota itu telah mati semua Apa rencana kalian sekarang Tentunya kami harus kembali ke markas Jawab Yo Kiam Heng Sebab kami harus berusaha menolong Nonas Yang Kuan Terima kasih, Saudara Yo Ujar Tio Gun Yang Oh ya Bagaimana kalau aku meni Salah seorang di antara kalian Jangan Yo Kiam Heng menggelengkan kepala Sebab akan membahayakan diri kita Biar kami saja yang berupaya menolong Nonas Yang Kuan Karena ketua Kui Bin Pang telah mempercayai kami Itu, Tio Bun yang nampak ragu Saudara Tio Kuan Tiat Hem tersenyum Percayalah Kalau saudara yang muncul justru akan membahayakan diri Nonas Yang Kuan Kalau begitu Tio Bun yang memandang Kau Hun Bi Jin seakan meminta pendapat Baiklah, Kau Hun Bi Jin manggut-manggut Kalian berdua harus dapat menolong Putri Kuya Yo Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem mengangguk Agar aman dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan Maka alangkah baiknya Sia Keng Hau, Li Ailing, Lu Kam Herian dan Lu Wisan tinggal di pulau ini Tidak boleh ke Tionggoan Kami, mereka berempah saling memandang Benar, Tio Tia Heng manggut-manggut dan menambahkan Sedangkan Toan Beng Kiat, Lam Kiong Soalan dan Bo Kiong Sian Hoa Harus segera pulang ke Taili Memang harus begitu, Sahut Sem dan Sien Kee Ilu agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan Paman, tanya Lam Kiong Soatlan pada Tio Tia Heng Mereka berdua pulang ke markas Kui Bin Pang Apakah ketua Kui Bin Pang tidak akan mencurigai mereka Kalau mereka berdua pulang dalam keadaan seperti sekarang Tentunya akan menimbulkan kecurigaan ketua Kui Bin Pang itu Sahut Tio Tia Heng sungguh-sungguh Oleh karena itu, sebelum mereka ke Tionggoan Aku harus melukai mereka seberat-beratnya Paman, Lam Kiong Soatlan terkejut bukan main Adik Soatlan, Ujar Yo Kiam Heng Memang harus begitu, agar ketua Kui Bin Pang tidak mencurigai kami Wajah Lam Kiong Soatlan agak memerah Karena Yo Kiam Heng memanggilnya adik Namun gadis itu bergirang dalam hati Hahaha Sem Gansien Ke yang usil itu langsung tertawa terbahak-bahak Soatlan, pemuda itu memanggilmu adik Maka engkau pun harus memanggilnya kakak lo Jangan malu-malu, aku tahu kalian berdua sudah saling jatuh hati Hahaha kakek tua wajah Lam Kiong Soatlan bertambah merah Kami, hai 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 Kau Hun Bijan tertawa cekipikan seraya berkata Kiam Heng, kalau engkau berhasil menolong putriku Barulah kuijankan Soatlan mencintaimu Istriku bisik Kim Siao Suseng Tidak Boleh mengatakan begitu Itu mendorong semangatnya untuk menolong kuat Mio Sahut Kau Hun Bijan dengan berbisik pula Hahaha Sem Gansien Ke tertawa Bisik-bisik nih ya Pengemis bau, jangan terus menyindir bentak Kau Hun Bijan sambil melotot Hati-hati engkau, sebab aku sedang kesal nih Oh Sem Gansien Ke tertawa lagi Ayah, tanya Lim Penghang mendadak Apakah bun yang seorang yang menyertai kami ke Tionggoan ya Sem Gansien Ke mengangguk Cukup dia seorang diri saja Kapan kami kembali ke Tionggoan tanya Lim Penghang Penghang bentak Sem Gansien Ke Engkau sudah sedemikian tua, tapi masih seperti anak kecil Pikir sendiri harus berangkat kapan, tidak perlu bertanya padaku Dasar baik, Lim Penghang mengangguk Kami akan kembali ke Tionggoan esok pagi Ayah kok begitu cepat kembali ke Tionggoan Mata Lim Ceng Im mulai basah Ceng Im Lim Penghang tersenyum Anakmu sudah begitu besar, kok engkau malah seperti anak kecil Hai 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 kaohun bijang tertawa cekikikan Tadi pengemis bau menegur Lim Penghang Kini Lim Penghang menegur anaknya Dasar penyakit turunan eh Bijin, Sem Gansien Ke melotot Engkau sudah bisa tertawa? Bukankah engkau masih kesal? Sudahlah hujar Tio Tai Seng Kalian jangan terus ribut saja Urusan akan jadi runyam lokaohun bijang dan Sem Gansien Ke masih saling melotot Namun mulut mereka tidak mengeluarkan suara Kalian, Tio Tai Seng memandang Toan Beng Kiat Lam Kiong Soalan dan Bo Kiong Sian Hoa Seraya berkata Kalian bertiga pun harus pulang ke Taili esok pagi kami Toan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan dan Bo Kiong Sian Hoa saling memandang Beng Kiat, ujar Gowihon Tiong Kalian bertiga memang harus pulang esok pagi Setelah ketua Kui Bin Pang dibasmi Barulah kalian boleh pesiar kemari lagi Ya, kakek, Toan Beng Kiat mengangguk Oh ya Gowihon Tiong memandangnya sambil tersenyum Kalau memang engkau dan Sian Hoa sudah saling mencinta Lebih baik cepat-cepat menikah saja kakek Wajah Toan Beng Kiat kemerah-merahan Kakek tidak salah, ujar Bo Kiong Sian Hoa Setelah sampai di Taili, kami pasti segera menikah Hahaha Gowihon Tiong tertawa gembira Bagus Bagus adik Sian Hoa, engkau tidak bohong Tanya Toan Beng Kiat dengan wajah berseri Aku tidak bohong Tapi, Bo Kiong Sian Hoa menghela nafas panjang Dalam keadaan begini, pantaskah kita melangsungkan pernikahan itu Toan Beng Kiat menggelenggelengkan kepala Memang tidak pantas, maka aku tidak akan mendesakmu Kakak Beng Kiat, engkau sungguh berpengertian Ujar Bo Kiong Sian Hoa dengan tersenyum mesra Ya ah Gowihon Tiong menghela nafas panjang Kalau begitu, selalah bun yang berkumpul kembali dengan Goat Nioh Barulah kalian menikah Ya, kakek, Toan Beng Kiat mengangguk Kini hari sudah mulai gelap, kalian boleh beristirahat Ujar Gowihon Tiong Ya, kakek, Toan Beng Kiat mengangguk Lalu menarik Bo Kiong Sian Hoa ke belakang Lam Kiong Soatlan terpaksa ikut ke belakang Sedangkan Yo Kiam Heng terus memandang gadis itu Tentunya tidak terlepas dari metu Sem Gan Sien Ke Hahaha pengemis tua itu tertawa Anak muda, tunggu apa lagi? Cepatlah susul dia ke belakang kakek pengemis Aku, Yo Kiam Heng tampak ragu-ragu dan malu-malu Cepat susul gadis pujaan hatimu itu seru Sem Gan Sien Ke Dia sangat mengharap kedatanganku Loya, Yo Kiam Heng segera ke belakang Hahaha Sem Gan Sien Ke tertawa gembira Kini Soatlan pun sudah punya kekasih Bagus Bagus dasar pengemis bau K.O. Hun Bijin melotot Sudah hampir mampus tapi masih tetap usil Hahaha Sem Gan Sien Ke tertawa gelap Kalau aku mampus, pasti jadi setan usil Sementara Tio Bun Yang, Kuan Tiat Him, Kam Herian dan Luwisan terus menjabung Kam Bun Yang, kalian pun boleh ke belakang Temanilah mereka ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum Ya, ayah, Tio Bun Yang mengangguk Lalu mengajak Kuan Tiat Him, Kam Herian darah Luwisan ke belakang Setelah berada di halaman belakang Suasana di situ pun menjadi ramai Diselingi pula dengan suara tawa yang riang gembira Aku sama sekali tidak menyangka Ujar Tuan Beng Kiat sambil memandang Kam Herian dan Luwisan Kalian berdua bisa akur Bahkan saling mencinta pula Ini yang disebut jodoh Sahut Kam Herian sambil tertawa Seperti kalian berdua Oh, ya Tuan Beng Kiat juga tertawa Kemudian memandang Lem Kiong Soatlan Benarkah engkau sudah jatuh hati kepada saudara Yueh Lem Kiong Soatlan cemberut? Kok sekarang engkau jadi usil sih? Mau tahu saja urusan orang aku boleh dikatakan sebagai kakakmu Tentunfa aku harus tahu Ya, kan sahut Tuan Beng Kiat sambil tersenyum Lalu memandang Loh Kiam Heng Serafa bertanya Saudara Yueh engkau belum punya anak istri kan belum? Sahut Loh Kiam Heng Bahkan aku pun belum punya kekasih Kalau begitu, Tuan Beng Kiat tersenyum Engkau sungguh-sungguh jatuh hati kepada Soatlan ya Sahut Loh Kiam Heng cepat tanpa berpikir sejenakpun Aku memang telah jatuh hati kepadanya Maka, aku tidak mencekokinya dengan obat penghilang kesadaran Saudara Yueh, selakam hatian Seandainya engkau tidak jatuh hati kepada Soatlan Tentu kami celaka semua Jangan berkata begitu Saudara Kam Ujar Yoke Heng sungguh-sungguh Kalaupun aku tidak jatuh hati kepada Soatlan Aku juga akan berupaya menolong kalian Terima kasih Saudara Yueh ucapkan hatian Tiba-tiba ia teringat sesuatu Dan langsung memandang Toan Beng Kiat Seria ia bertanya Bagaimana kalian tertangkap oleh pihak Kui Bin Pang Ketika kami sedang melakukan perjalanan menuju markas pusat Kepang Mendadak muncul lima orang berpakaian putih dan memakai kedok asetan warna hijau Mereka mengundang kami ke markas Kui Bin Pang Dengan alasan bahwa kalian berada di sana Maka, kami memenuhi undangan mereka Ternyata undangan itu cuma merupakan perangkap saja Toan Beng Kiat memberitahukan Oh oh kam herian manggut-manggut Karena itu, Soatlan pun bertemu saudara Yojodoh Sahut Toan Beng Kiat sambil tertawa Kemudian memandang Tio Bun Yang Yang duduk diam dari tadi Eh, kenapa engkau terus melamun Ah 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 Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku sedang memikirkan Goni Mio Jangan khawatir Saudara Bun Yang ujat Yo Kiam Heng Aku dan Tiat Hem Pasli Hei upaya menolongnya Percayalah aku mempercayai kalian Namun tetap mengkhawatirkannya Sahut Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala Di saat bersamaan Tio Bun Yang melihat Leng Kiong Soatlan berjalan ke tempat lain Dan memandang ke arah Yo Kiam Heng Saudara Yo Tio Bun Yang tersenyum Soatlan ke tempat lain Cepatlah engkau susu dia Mungkin dia ingin membicarakan sesuatu kepadamu Oh Yo Kiam Heng segera menoleh Dilihatnya Leng Kiong Soatlan berjalan ke arah sebuah pohon Segeralah pemuda itu berlari ke arahnya Adik Soatlan Kakak Kiam Heng Sahut Leng Kiong Soatlan sambil duduk di bawah pohon itu Mari kita duduk di sini ya Yo Kiam Heng duduk di sebelahnya Kakak Kiam Heng Tanya Leng Kiong Soatlan dengan suara rendah Setelah engkau berhasil menolongku Adnio Maukah engkau ketahili menengokku itu sudah pasti Tapi, Yo Kiam Heng menatapnya dalam-dalam Entah engkau merasa senang apa Tidak aku senang sekali bila engkau ketahili menengokku Sahut Leng Kiong Soatlan sambil menundukan kepala Kakak Kiam Heng Betulkah Hengka sudah jatuh hati kepadaku Betul Yo Kiam Heng mengangguk dan bertanya Engkau juga sudah jatuh hatikah kepadaku ya Leng Kiong Soatlan tersenyum manis Adik Soatlan Mendadak Yo Kiam Heng menggenggam tangannya rat-rat seraya berbisik Aku sungguh gembira sekali sama Bisik Leng Kiong Soatlan sekaligus balas menggenggam tangannya Di saat Yo Kiam Heng dan Leng Kiong Soatlan sedang saling mencurahkan isi hati masing-masing Di saat bersamaan Tio Bun Yang dan Kuan Tiat Hem juga sedang berbicara serius Sudara Kuan, aku sangat mengharapkan bantuanmu Tapi itu akan membahayakan dirimu Sahut Kuan Tiat Hem sambil menggeleng-gelengkan kepala Biar aku dan Kiam Heng menolong Nona Siang Kuan Aku ingin tahu berada di mana markas Kui Bintang itu Desak Tio Bun Yang Engkau ingin ke sana menolong Nona Siang Kuan Kannya Ak-a-a-a-kuan Tiat Hem menghela nafas panjang Engkau harus tahu bahwa di sana banyak jebakan Kalau aku beritahukan itu sama juga mencelakai dirimu Saudara Kuan, ujar Tio Bun Yang sungguh-sungguh Biar bagaimanapun aku harus ke sana menolong Kuat Nio Tidak bisa cuma mengandalkan kalian Kuan Tiat Hem berpikir lama sekali Akhirnya mengangguk Seraya berkata dengan kening berkerut-kerut Baiklah, aku akan memberitahukan kepadamu Terima kasih, Saudara Kuan ucap Tio Bun Yang Girang Tapi engkau tidak boleh berangkat ke sana sekarang Pesan Kuan Tiat Hem Engkau harus ke markas pusat Kek Pang dulu Setelah itu barulah ke markas Kui Bintang Sebab aku dan Kiam Heng akan membantumu dari dalam Ya, Tio Bun Yang mengangguk Markas Kui Bintang terletak di puncak gunung Mokwisan Gunung Setan Iblis Bisik Kuan Tiat Hem memberitahukan Namun engkau harus berhati-hati Karena banyak jebakan di sana Terima kasih Terima kasih ucap Tio Bun Yang Girang Terima kasih keesokan harinya Tio Chia Hiong menyuruh Tio Bun Yang memanggil Yuk Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem Paman panggil kami tanya Yuk Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem Setelah berdiri di hadapan Tio Chia Hiong Ya, Tio Chia Hiong mengangguk dengan wajah serius Hari ini kalian semua harus ke Tionggoan Oleh karena itu, aku harus melukai kalian berdua Silakan turun tangan Paman Ujari Yuk Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem serentak Paman Lem Kiong Soatlan dengan wajah agak memucap Adik Soalan, Ujari Yuk Kiam Heng lembut Paman Chia Hiong memang harus melukai kami Kalau tidak, Ketua Kui Bintang pasti mencurigai kami Tapi, Metel Lem Kiong Soalan mulai basah Soatlan, engkau tidak usah cemas Aku cuma melukainya Tidak akan membuat dirinya celaka Selah Tio Chia Hiong dengan tersenyum Paman, Soatlan, engkau harus tenang Kalau mereka tidak dilukai Justru mereka akan celaka Sambung Lim Cheng Im lembut Bibi, sementara Tio Chia Hiong sudah bangkit dari duduknya Lalu dengan perlahan-lahan mendekati Yuk Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem Setelah itu, mendadak Tio Chia Hiong mengibaskan lengan bajunya Ak-a-a-akh jerit Yuk Kiam Heng dan Kuan Tiat Hem Mereka berdua terpental beberapa dipa Kemudian roboh dengan mulut mengeluarkan darah Kakak Kiam Heng Kakak Kiam Heng teriak lem Kiong Soatlan sambil menghampiri pemuda itu Bagaimana lukamu? Apakah parah sekali adik? Wajah Yuk Kiam Heng pucat pias Begitu pula Kuan Tiat Hem Aku yakin Ketua Kui Bin Pang mampu mengobati kalian Ujar Tio Chia Hiong dan menambahkan Walau kalian berdua Telah terluka parah Namun jangan khawatir Aku akan memberi kalian obat Tapi jangan dimakan sekarang Harus dimakan nanti Kalau kalian makan sekarang Ketua Kui Bin Pang pasti curiga Karena dia akan memeriksa luka kalian Tee Terima kasih Paman Hontiong serta Bun yang boleh kembali ke markas sekarang Kakek seru Lim Cheng Im tak tertahan Tapi kok masih cengeng ibu Tio Bun yang mentapnya Kami harus berangkat sekarang Hati-hati Nak pesan Lim Cheng Im Ya Ibu Tio Bun yang mengangguk Bun yang Tio Chia Hiong menatapnya serius Biar bagaimanapun Engkau harus menolong Goat Nio Tapi harus berhati-hati Jangan ceroboh ya Ayah Tio Bun yang mengangguk lagi Bun yang kau hun bijin mulai bersuara Hilangnya Goat Nio adalah tanggung jawabmu Maka engkau harus mencarinya ya Ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Kalau terjadi apa-apa atas diri Goat Nio Aku pun tidak akan hidup lagi Bun yang Lim Cheng Im terkejut Ibu Mata pemuda itu tampak basah Aku-aku sangat mencintai Goat Nio